Aparat Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan menggerebek sebuah rumah yang dijadikan hob industri senjata api rakitan. Pemilik rumah berhasil kabur karena memantau kedatangan polisi dari CCTV. Namun polisi berhasil mengamankan barang bukti alam pembuat senjata api rakitan. Sebuah rumah di Jalan TKR Kadir, Lorong Gayam, Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Palembang yang diduga dijadikan pabrik pembuatan senjata api rakitan di gerebek Satuan Unit Runmore Polrestabes Palembang. Petugas yang menyisir seluruh sudut rumah berlantai tiga itu menemukan barang bukti satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver berikut empat butir amunisinya. Tak hanya itu, petugas juga menemukan beberapa alat untuk membuat senjata api seperti alat pembuat silinder senpi, kunci, gerindra, mesin las, dan mesin bor. Sementara pemilik rumah kabur saat mengetahui petugas datang dari rekaman CCTV yang dipasang di sekitar rumah pelaku. Penggerbekan home industri Senpira ini berdasarkan informasi dari masyarakat yang resah dengan maraknya pelaku kejahatan yang menggunakan senjata api. Bukan penggeledahan, ditemukanlah alat-alat untuk, dan ada juga BP senti rakitannya, daya sawgannya, ada semua peralatan yang dia buat mau bikin silinder pun ada, yang silindernya masih belum jadi dia potong ada. Jadi, peralatan tersebut lengkap, dan sudah jadi senti rakitan pun sudah ada. Petugas kini memburu pelaku pembuatan dan pengedar senjata api rakitan yang meresahkan warga ini. Dari Palembang, Muhammad David, Ainews melaporkan.